Halo ko friends, disini terdapat soal diketahui segitiga ABC siku-siku di B, kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di titik P. Jika panjang AB sama dengan 5 cm, kemudian BC sama dengan 12 cm, dan QR sama dengan X ditambah 3, maka nilai X adalah pada soal sudah jelas bahwa kedua segitiga kongruen. Nah kongruen itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian, perhatikan disini sudut B dengan sudut P, keduanya adalah siku-siku. Nah siku-siku itu 90 derajat, sehingga sudut B sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat. Selanjutnya perhatikan disini sudut A sama dengan sudut R, kemudian sudut C sama dengan sudut Ki. Selanjutnya sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Perhatikan disini panjang CA sama dengan panjang QR sama dengan X ditambah 3 cm. Selanjutnya perhatikan disini AB sama dengan RP sama dengan 5 cm. Kemudian BC sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita cari panjang QR dengan teorema Pitagoras. Sehingga QR pangkat 2 sama dengan RP pangkat 2 ditambah PQ pangkat 2. Sehingga QR pangkat 2 sama dengan 12 dipangkatkan 2 ditambah 5 pangkat 2. Sehingga QR pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 25. Maka QR pangkat 2 sama dengan 169 atau QR-nya sama dengan plus minus akar 169. Kemudian maka QR-nya sama dengan karena disini QR-nya itu sebagai panjang. QR pangkat 2 sama dengan plus akar 169 maka QR-nya sama dengan 13 satuannya cm. Selanjutnya kita substitusi ke QR sama dengan X ditambah 3 untuk menentukan nilai X-nya. Maka 13 sama dengan X ditambah 3 atau bisa kita tulis X ditambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya untuk menentukan X-nya kita kurangi kedua ruas dengan 3. Sehingga X ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 13 dikurangi 3. Sehingga ini jadi 0 maka X-nya sama dengan 10 satuannya cm. Maka jawabannya adalah A yaitu 10 cm. Oke sampai jumpa di soal selanjutnya.